Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Bang Netrix Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar Saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah, amin Sekarang ini zaman sudah semakin digital Yang dimana teman-teman ataupun orang-orang yang lainnya itu pasti tidak lepas dari yang namanya ponsel ataupun hp genggaman ya Nah dari ponsel tersebut itu pastinya banyak sekali mendapatkan status-status Seperti halnya video yang mungkin itu dari whatsapp, media-media sosial seperti facebook, instagram ataupun yang lainnya Dari hal itu ini ada yang bertanya ya Ini ada dua pertanyaan, saya akan jawab semuanya Pertanyaan yang pertama ini datang langsung dari channelnya Guru Anak Channel Bang, kalau bikin konten youtube dari video status whatsapp, teman bisa nggak di monet? Nah ini ya ada pertanyaan seperti ini Pasti ketika kita mendapatkan status yang mungkin video whatsapp gitu ya Pasti hati kita itu berkejolak ingin meng-uploadnya Karena mungkin semua sudah tahu bahwasannya youtube itu bisa menghasilkan juan Nah hal itu apakah bisa di monet? Ketika kita mendapatkan video dari whatsapp, lalu kita upload ke youtube, bisa nggak sih di monet? Jawabannya bisa, iya dan juga bisa, tidak Kenapa bisa seperti itu? Nah disini saya akan bahas Tapi sebelumnya jangan lupa kita ngopi dulu ya surupetlah ya Duh kopinya ya, ini kopi tanpa gula ya, asli pait banget ini ya Kita surupetlah ya biar otaknya encer ngebahas ini dan juga menyerap ilmunya buat teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mantul Tentang meng-upload video yang itu datang dari whatsapp atau media sosial yang lainnya Kenapa jawabannya bikin bingung? Bisa iya, bisa juga ditolak monetisasi Nah disini jawabannya saya langsung berikan saja Ini langsung palit dari SOP-nya youtube ya Disini saya buka saja tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang Nah kalau meng-upload video yang itu datang dari whatsapp Itu masuk konten berulang atau tidak, ataupun enggak gitu ya Nah disini saya berikan dulu kenapa bisa ditolak ataupun kenapa tidak akan lolos monetisasinya Disini ada kata-kata yaitu adalah konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain Nah logikanya seperti ini Ketika kita mendapatkan video yang itu dari whatsapp Itu pasti diteruskan beberapa kali oleh teman kita ataupun mungkin yang lainnya Yang itu mungkin teman kita pun itu mendapatkannya dari mungkin dari youtube juga ya Nah kalau kita meng-upload secara mutlak ataupun mentah-mentah Kita dapat kiriman video dari teman whatsapp tersebut Lalu kita upload ke youtube tanpa ada editan satupun Nah disanalah hal itu akan bisa menyebabkan ditolak monetisasi Karena masuk ke tentang video yang konten digunakan ulang Nah lalu seperti apa jika kita ingin meng-upload video yang itu datang dari whatsapp ataupun media sosial lainnya Nah disinilah yang harus kita edit seperti halnya kata-kata yang ada pada contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi Disini ada kata-kata bahwasannya hasil edit rekaman video karya kreator lain Yang telah anda tambahi jalan cerita atau komentarnya Ketika kita mendapatkan video dari whatsapp ataupun media sosial yang lainnya Itu kan pasti video tersebut itu adalah buatan kreator-kreator lain Ataupun mungkin orang lain Tadi dikatakan jika kita meng-upload secara mentah-mentah mutlak seperti itu Tanpa ada editing ataupun tambahan nilai narasi ataupun yang lainnya Itu pasti akan ditolak ya benar saja Dan ketika kita memberikan bahasanya itu seperti halnya komentar ataupun reactionnya Nah ternyata disini akan bisa lolos monetisasi Langsung saja saya menuju ke pertanyaan yang kedua ini masih terkait whatsapp ya Pertanyaan ini langsung datang dari Mangadoen ya Channel Mangadoen Mangadun apa Mangadoen itu ya Nah disini dikatakan katanya masih terkait video yang berpotensi ditolak monetisasi bang Tolong bahas video yang cuma baca teks misalnya dari artikel ataupun chat whatsapp tapi nggak tampil wajah Tapi menggunakan vulnerasi asli suara sendiri Atau barangkali buat review terkait contoh konten tersebut Apakah bisa lulus monetisasi ataupun tidak Terima kasih sebelumnya bang Oke ini masuknya ke tentang membaca chat ataupun membaca artikel dengan suara sendiri tanpa menampilkan wajah Apakah bisa dimonetisasi ataupun tidak Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak Kenapa seperti itu saya langsung buka saja ini langsung juga dari SOP nya Youtube Yang ini pasti valid ya Saya jawab dulu kenapa tidak akan lolos monetisasi Oke disini ada bahwasannya contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi Disini ada kalimat bahwasannya konten yang hanya menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya anda sendiri Seperti teks dari situs ataupun feed berita Nah tadi yang dari channelnya Mangadeon Mangadeon Mangadoen Nah itu hanya membaca artikel saja Walaupun itu menggunakan suara kita sendiri Akan tetapi mungkin yang tadi dikatakan materinya itu dari chat whatsapp ya Yang pastinya mungkin bukan karya kita sendiri Nah itu kalau kita hanya membaca saja Itu pasti akan ditolak monetisasi Karena ini ada yang pengalaman ya Bahwasannya dia itu membuatkan sebuah powerpoint Entah itu powerpointnya buatan siapa Tetapi ketika dia membuat kontennya Nah dia itu hanya membaca powerpointnya saja Membaca kalimat teks yang ada di powerpointnya saja Dan alhasil ketika pengajuan monetisasi Ternyata dia ditolak monetisasi Nah ternyata kalimat yang ada di bantuan youtube ini Ini sangat-sangat berpengaruh ketika kita hanya membaca artikel saja ya Tanpa ada nilai tambah yang lainnya Yang mungkin seperti yang dikatakan sebelumnya itu adalah komentar ya Nah itu ditolak monetisasi Ini seperti halnya channel komik yang itu hanya membaca di tampilan videonya Yang pastinya komik tersebut itu bukan karya aslinya Nah disana banyak sekali yang tidak dimonetisasi Nah bagaimana jika ingin bisa lolos monetisasi Artinya seperti halnya yang katakan sebelumnya Kita harus bisa menambahkan nilai-nilai narasi Seperti halnya komentar lainnya Yang itu ada nilai tambahnya Kita sebagai youtuber pemula Lebih baiknya kita membuatkan video-video original Buatan kita sendiri Dari mulai 0 ya Dari titik 0 Daripada kita menggunakan video-video orang lain Yang mungkin itu akan bisa mendapatkan view yang banyak Akan tetapi saat pengajuan monetisasinya Itu ditolak Apalagi sekarang ini ada peraturan baru Tentang yang ditolak monetisasi Itu nanti akan berjangka Menunggunya itu berjangka 90 hari ya Yang tadinya 30 hari Ketika ditolak monetisasi Maka nanti kita harus menunggu 90 hari Untuk mengajukan kembali monetisasinya 30 hari aja udah bikin kita stres Ataupun kesel ya Apalagi yang sekarang ini itu 90 hari Lalu bagaimana jika kita sudah terlanjur membuatkan video Yang mungkin itu bisa dikatakan konten berulang Ataupun konten yang dimatakan ulang Cara mengeceknya seperti apa Nah disini saya sudah membuatkan videonya Bagaimana agar kita bisa mengecek video-video kita yang bermasalah Yang mungkin nantinya itu akan masuk ke konten berulang Ataupun konten yang digunakan ulang Yang pastinya itu menyebabkan kegagalan dimonetisasi Untuk videonya kalian bisa lihat saja Klik saja video yang ini Langsung saja klik di sana ya Terima kasih dari saya Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Dan salam sukses buat kita bersama